Aduh, ini udah pada kering semua nih, Ji? Udah, udah beres itu, udah cuciin semua. Udah cuci, basah? Wow, gelas, hebat juga. Cuci basah lah, masa cuci kering gimana? Sepi banget ini, kafe kita, Ji? Ya, tenang aja, biasanya ada langganan. Gue lagi berpikir, lu bantuin gue, gimana caranya ini kita, perusahaan kita ini kopi shop ini apa ya namanya? Bisa lebih besar gitu, sukses. Biar bisa banyak dapet cuan, dapet uit. Ya, memang harus dapet promo-promo gitu, Bang. Promo ya? Promosi, diskon, gitu. Saingan banyak loh sekarang. Iya, itu dia, tapi kan rejeki pasti ada lah, Bang. Yang penting kan kita usaha dulu nih, kopi yang kita sajikan bener-bener kopi berkualitas. Oh, iya, iya sih. Dan yang jelas, kopi Nusantara, kopinya orang Indonesia. Itu gue setuju. Karena kita pengen kaya dong. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toraja habis, Toraja habis. Ayo pulang. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Silahkan, silahkan. Apa kabar? Toraja. Toraja. Spesial harus ada ini. Harus ada. Pelanggan setia harus ada. Pelanggan setia. Silahkan, Pak Ustaz. Waduh. Apa kabar? Bagaimana ngopi hari ini? Sini, Sini. Alhamdulillah, Ustaz. Kenalin, ada kawan saya. Kayaknya kenal. Ini masih mudah. Sukses. Alhamdulillah. Ini. Salah, Mas Laki. Ini tempat saya ngopi, sini. Alhamdulillah. Ya, di sini kadang-kala gratis, kadang-kadang bayar, kadang-kadang pura-pura tidak ada utang. Sini, Pak Ustaz. Sebelah sini, Pak Ustaz, dirinya. Laki ya? Iya. Oh, silahkan, silahkan. Ini, ini ya. Temu di mana? Ya, janjian. Aduh, terima kasih, Pak. Kita mau kursus. Berbagi cerita. Soal. Bagaimana sih menjadi sukses. Sukses. Kan semua orang mau sukses. Oh, iya bener. Perampok sekalipun mau sukses. Sukses merampok. Iya. Iya kan? Enggak ketangkap. Tapi bukan itu yang kita mau diskusikan. Bagaimana sukses berbuat batil. Ini sukses dalam meraih cita-cita. Berbuat baik. Baik. Sesuai dengan harapan. Pak Ustaz, izin. Ayo, Pak Ustaz. Biar lebih luas, lebih enak, Pak Ustaz. Ya. Boleh mana kopinya? Kopi-kopi mana? Langsung, Pak Ustaz. Mas Taki, silahkan. Mau duduk di kursi yang ada sambil pijit nggak? Refleksian nggak? Mas Riko, ini saya beritahu. Ini kan orang sukses. Yes. Kalau mau sukses, kurangi ngopi. Kalau mau sukses, saya bilang sama kawan saya. Bapak-bapak yang sering ngopi, hati-hati. Kenapa? Susah punya anak. Kok bisa gitu? Kalau kau ngopi terus, kapan bikin anak? Bisa aja ya. Ya bener, ngopi terus ya. Silahkan, silahkan. Tapi, Mas Taki, ngopi di sini spesial. Kenapa spesial? Kopinya memang spesial. Tapi yang lebih penting spesialnya, perbincangannya spesial. Sebab ngopi itu ngobrol perihal iman. Itu dia, Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz saya jadi penasaran. Terima kasih. Jadi, ini kan Mas Taki ini jadi inspirasi banyak anak muda Indonesia. Dimanapun gitu. Itu kalau boleh bocoran. Awalnya itu gimana, Mas? Bisa berusaha sukses di usia yang muda, yang positif gitu loh. Siapa-siapa bisa menginspirasi kami di sini dan teman-teman lain. Jadi, awal mulanya memang saya dididik orang tua untuk menjadi seorang santri. Saya santri basicnya. Seorang santri yang ketika nanti keluar dari pesantren dan kuliah, itu betul-betul menjadi seorang yang bisa menyiarkan agama kita, dakwah. Tapi sekaligus menjadi seorang pengusaha. Awal mulanya memang saya berusaha serabutan juga. Awal mulanya jual baju, jual pulsa. Usia berapa itu, Mas? Usia 21 tahun awalnya. 21 tahun? Sekarang 25 kan? 25. 4 tahun usaha terus-terus kemudian dari jual baju. Pada akhirnya kan semuanya butuh proses. Jual baju enggak laku. Akhirnya... Laku-laku, cuma sedikit. Sedikit, ya. Begitulah. Tetup. Akhirnya ganti lagi yang lain. Jual ekspor kurma dari Mesir. Oke. Ke Indonesia enggak juga enggak jalan. Abis itu jual pulsa juga. Ya. Enggak berhasil juga. Akhirnya seiring berjalannya waktu, karena saya percaya dengan kekuatan doa orang tua, yang mana kita harus selalu minta rido kepada orang tua, mau sebagus apapun konsep besi kita, kalau kita tidak pernah mendengar kata-kata orang tua, umi rido, abis rido dengan usahamu, maka itu tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Dan itu yang membuat saya berada di titik yang sekarang ini mungkin. Apakah dulu waktu belum berhasil orang tua emang gak rido, emangnya? Bukan gak rido, mungkin kita belum berinisiatif meminta doa kepada orang tua. Mungkin orang tua selalu mendoakan, cuman orang tua itu kan butuh yang namanya perhatian dari seorang anak. Butuh yang namanya cari perhatian dari kita. Makanya saya selalu bilang dan minta doa sama orang tua, mi doain abang, abis doain abang, agar abang ini menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Susah bukan buat diri sendiri, tapi buat orang di sekitar Taki, dan juga orang luar banyak di luar sana. Kalau Mas Taki mencapai prestasi sampai saat ini, ya kesuksesan lah. Berapa lama nih? Sebenarnya sukses enggak ya mungkin, tapi minta doanya mudah-mudahan lebih sukses lagi. Kan sukses itu kan relatif ya sebetulnya. Ada mungkin 2-3 tahun perbedaannya? Udah 5 tahun, 10 tahun? 3 tahun, jalan 3 tahun. 3 tahun ini? Ya, 3 tahun ini. Ulet lah ya, jatuh bangun berdarah-darah gitu Pak Ustadz ya. Jadi, sukses sebenarnya itu perlu menyamakan persepsi dulu. Apa sih itu sukses? Jadi, sukses itu sangat subjektif. Tergantung sudut pandang mana. Ada orang yang sukses di bidang niaga. Soalnya dia jadi pedagang. Dia sukses tuh di situ. Kemudian, ada orang yang sukses di bidang ngaji. Ngaji, ya. Sampai lomba kari internasional. Yang teki. Sukses. Itu kan ukurannya itu real. Ukurannya. Ada orang yang sukses di bidang fotografi. Dia menjadi fotografer yang handel. Foto-fotonya sampai ke istana memakainya. Luar biasa. Ada orang yang sukses da'wah. Kemudian, banyak lagi. Ada sukses di bidang pemerintahan. Semua. Tetapi, ketahui lah. Bahwa kesuksesan si A. Boleh kita ikuti. Tapi, percayalah bahwa belum tentu di situ suksesnya seseorang. Ngopi. Ngopi, silahkan. Silahkan dulu, Ustaz. Ustaz, silahkan. Bukan kopi kalau tidak dinikmati. Namanya perhiasan. Dipandang aja, Ustaz. Selamat inum. Sub indo by broth3rmax